Masih dari KPK, Pemirsa KPK memeriksa pengusaha Samintan yang merupakan tersangka perkara suap pada mantan anggota DPR RI, Eni Maulani Saragi. Sebelumnya Samintan sempat mangkir dari panggilan menjadi KPK. Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samintan tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi. Samintan diduga menyuap Eni untuk kepentingan perusahaan. Ia pun enggan memberikan keterangan kepada media dan langsung masuk ke lobi KPK untuk menjalani pemeriksaan. Samintan disangkakan memberikan suap 5 miliar rupiah kepada anggota DPR, Eni Maulani Saragi, agar membantu anak perusahaannya yakni PT. Asmin Kualindo Tuhub AKT yang sedang bermasalah. Hal itu berkenaan dengan perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara PKP 2B generasi ketiga di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Terima kasih telah menonton!